Klik pekan ini, teknologi membuat layanan publik dan aktivitas warga di kota London lumpuh total. Bisakah Anda membedakan mana visual asli dan rekayasa di media sosial? Dan, gawai yang bisa membuat anak-anak di kawasan terpencil memahami matematika. Inilah yang akan terjadi saat jaringan 5G di Inggris diserang peretas. Saya tidak tahu, stasi ini sudah terhubung sehari-hari, tidak ada informasi. Jangan lupa untuk mencari kembali. Tidak ada masalahnya. Anda ingat apa yang terjadi di sana? M11 sudah berhubung. M1 dan M4 sudah berhubung. M1 dan M4 sudah berhubung. Michelle? M2? M3? M3? M4? M3? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tayangan tadi memang sebuah prediksi tetapi semua itu bisa terjadi lalu apakah Huawei sengaja membuka akses para pelanggan mereka di luar China untuk diretas? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada celah keamanan yang rawan pada perangkat Huawei rencangan dan perangkat lunak yang buruk bisa dipicu beragam sebab termasuk karena adanya kode program dari perusahaan lain yang tidak aman masalahnya sebuah perangkat yang rentan diretas akan selalu mudah diserang ketika terhubung ke jaringan Huawei tidak menyangkal sistem keamanan mereka bermasalah mereka akan merilis rencana yang lebih detail untuk mengatasi masalah keamanan peralatannya pada awal musim panas mendatang jumlah penduduk di bumi diperkirakan akan mencapai 10 miliar jiwa pada 2050 mendatang ilmuwan di Jepang mencari tempat tinggal baru tidak lagi di bumi melainkan di bulan kita pergi ke masa depan tahun 2040 selamat datang di Moon Valley kota mutahir di bulan rumah baru bagi seribu penduduk bumi mulai dari petani hingga dokter setiap tahun ada 10 ribu orang yang datang ke kota ini tapi bagaimana caranya orang di bumi pindah ke bulan? kota Moon Valley adalah cita-cita sebuah perusahaan asal Jepang iSpace mereka mengumpulkan dana dan mengirimkan dua rover atau kendaraan penjelajah ke bulan mereka menemukan terowongan di bawah permukaan kawah bulan yang kemungkinan berisi lapisan es karena temperaturnya yang sangat dingin dua rover yang dikirim bertugas mencari lokasi es di dalam terowongan setelah es ditemukan sejumlah robot yang saling terkoneksi akan mempelajari dan mengolah es menjadi bahan bakar roket eksplorasi di bulan ini diperkirakan bisa menjadi awal berdirinya sebuah kota baru di bulan rover yang dikirim harus bisa bekerja dengan cepat karena siang di bulan sangat terbatas hanya 14 hari dan sisanya akan sangat gelap termasuk temperaturnya yang bisa turun drastis namun dalam penjelajahan luar angkasa kesulitan bisa menjadi tantangan menarik untuk sebuah penemuan baru untuk ilmu pengetahuan tulisan tangan Anda bisa ditiru dengan sangat mirip oleh Hemingway bukan bukan Ernest Hemingway melainkan robot penulis bernama Hemingway perkenalkan ini adalah Hemingway robot mungil yang bisa menulis surat kelebihannya Hemingway bisa meniru gaya tulisan tangan yang berbeda-beda termasuk meniru gaya tulisan tangan Anda tahap pertama yang dilakukan Hemingway adalah mempelajari gaya tulisan tangan lalu memindainya dan mengubah menjadi algoritma untuk diproses mesin tapi apa perbedaan tulisan robot dan manusia terima kasih telah menerima The top one is the human being and the top one is the robot. Though the robot has written extremely well in terms of spacing and form, it's missing the stroke quality which you have. The T bar has a little tick here and it finishes with a tapered ending. Those qualities are missing from the robotic writing. You can tell a lot from theirs. The pressure of the top one is rather flat. It lacks soul whereas the bottom has that human being quality. There are security problems clearly, but when you have something is individualistic, it's very difficult for a machine to copy. Produsen Hemingway berencana untuk meningkatkan sistem kerjanya, sehingga Anda dapat mencetak surat tulisan tangan di rumah. Hemingway juga bisa digunakan oleh para politisi dan untuk sesi ujian tertulis. Olahraga Anda kini makin bisa terpantau dengan beragam sensor yang terhubung ke gawai atau telepon pintar. Sarung tangan tinju ini dilengkapi sensor yang bisa menghitung jumlah pukulan yang sudah Anda lakukan. Alat sensor juga bisa menghitung kekuatan pukulan Anda. Sarung tinju fight camp bisa melacak gerakan Anda secara langsung. Sensor akan mendeteksi perbedaan gerakan saat pemanasan dan ketika latihan dimulai. Alat olahraga lain yang dilengkapi sensor adalah jacks-jocks kettlebell. Dengan enam mode pemberat yang berbeda dalam satu perangkat, Anda hanya perlu menekan tombol untuk memilih beban yang Anda inginkan. Mulai dari 5,5 kg hingga 19 kg. Semua data aktivitas Anda akan terpantau oleh aplikasi di telepon pintar. Jacks-jocks bisa merekam berapa gerakan yang sudah dan akan Anda lakukan. Indonesia dan India termasuk negara dengan tingkat polusi udara tertinggi. India merilis mobil listrik yang dilengkapi dengan wifi dan layar video. Bahkan pengisian ulang baterai bisa dilakukan dalam hitungan menit. Bagaimana dengan Indonesia? India mulai mengembangkan mobil listrik sebagai solusi untuk mengurangi polusi. Layanan mobil listrik Glide bekerja sama dengan industri otomotif India, Mahendra, meluncurkan layanan mobil seperti Uber dengan tenaga listrik. Anda mempunyai in-car entertainment, Anda mempunyai wifi, Anda mempunyai video konferencing yang dikembangkan dalam perangkat. Ini seperti pejabat Anda. Ketika kita tidak mempunyai polusi, maksudnya, setiap peluang tambahan, petrol atau diesel, menambah polusi. Ketika kita hanya mempunyai infrastruktur di sini, maksudnya kita tidak mempunyai polusi. Mobil listrik masih sepi peminat, karena banyak konsumen yang menilai harga jualnya yang mahal. Tapi ada opsi kendaraan listrik lain yang lebih ekonomis. Dua warga Bangalore menciptakan skuter listrik berkualitas tinggi. Skuter ini bisa stabil, karena titik berat kendaraan dipusatkan ke bagian tengah. Ketika Anda berjalan sebagai pelanggan, Anda tidak akan berkata, Anda 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 akan berkata, Masalahnya, konsumen masih berhadapan dengan masalah utama dari kendaraan bertenaga listrik, yakni pengisian daya baterai yang lama. Tapi, bagaimana jika pengisian daya bisa dilakukan dengan cepat, bahkan dalam hitungan menit? Sistem isi ulang baterai cepat ini bisa diterapkan untuk mobil dan motor. Sistem isi ulang baterai cepat ini bisa diterapkan untuk mobil dan motor. Efek visual di Instagram dibuat oleh para seniman visual di banyak negara. Kami ajak Anda mengunjungi salah satunya di Modena, Italia. Nama saya Simon Fezzani. Saya seorang seniman tiga dimensi untuk media sosial. Jika seseorang berpikir visual yang saya buat itu nyata, berarti saya sudah membuat karya yang baik. Saya memilih Instagram karena banyak orang yang hanya menonton dan kagum pada apa yang mereka lihat. Saya mulai merekam rekaman tentang kehidupan saya sendiri. Perjalanan saya seperti kunjungan ke museum misalnya. Dan saya mencampurnya dengan konten digital. Ketika masih muda, saya sangat terobsesi dengan video game. Tapi saya menyadari bahwa untuk mencari nafkah, saya harus bekerja. Saya lalu mulai mengenal perangkat lunak untuk membuat visual tiga dimensi. Dalam perangkat lunak ini, saya dapat memanipulasi visual dan membuat semua yang saya inginkan. Hal terpenting dalam efek visual seperti ini adalah pencahayaan. Model dan bentuk yang Anda buat juga penting. Tetapi, jika cahaya di dalam efek adegan tiga dimensi tidak sesuai dengan dunia nyata, maka hasilnya akan terlihat palsu. Terima kasih. Saya biasanya menghabiskan sekitar satu hingga tiga minggu untuk mengerjakan satu video. Saya tidak menganggap diri saya sebagai seorang seniman. Tapi, saya sangat senang ketika seseorang mengatakan kepada saya bahwa saya seorang seniman. Saya seorang surrealis, yang suka bermain dengan komputer dan bereksperimen dengan teknik baru, gaya baru, dan cara baru untuk melihat dunia. Ini terlihat sangat berbeda. Saya tidak menganggap dirinya, itu terlihat sangat berbeda. Itu dunia sebenarnya, Pops. Itu bagaimana kita melihat warna. Inilah momen saat Sebastian yang berusia sembilan tahun untuk pertama kalinya melihat beragam warna dengan kacamata Enkroma. Enkroma dirancang untuk membantu penyandang buta warna agar bisa melihat beragam perbedaan warna. Para penyandang buta warna lainnya juga membagikan momen mereka di internet. Oh my God, sweet. Beberapa video ini pernah ditonton jutaan orang di YouTube. Banyak penggalangan dana di internet untuk membantu para penyandang buta warna membeli kacamata Enkroma. Harga kacamata khusus ini sekitar 5 juta rupiah untuk dewasa, dan 3,7 juta rupiah untuk anak-anak. Sebastian mengalami kelainan buta warna merah dan hijau sejak lahir. Apa yang terjadi dengan Sebastian juga dialami sekitar 15 persen populasi di dunia. Kacamata Enkroma bekerja sebagai alat penyaring spektrum cahaya. Tapi, seberapa besar andil kacamata Enkroma membantu para penyandang buta warna? Hasil tes Ishihara yang dilakukan oleh Sebastian menunjukkan, kacamata ini sebenarnya tidak banyak membantu dalam mengenali perbedaan warna. So, do you see any numbers there? No. And how about here? Do you see any numbers here? No? No. Well, don't worry. I think it's a... A 10. Okay, so with the glasses, does it change it at all? I slightly think it's a 20. Okay, that's close. So, Sebastian, it slightly improves your discrimination, but you still wouldn't pass the color test. Yeah. I'm sorry. Produsen kacamata Enkroma mengakui bahwa kacamata buatan mereka hanya merupakan alat bantu, bukan penyembuh buta warna. It's important to understand that the glasses are not a cure for color blindness. They should help the person see color in many situations, but they don't necessarily provide normal color vision. Ribuan anak putus sekolah di Afrika bisa tetap belajar dengan menggunakan tablet seperti ini. Perangkat lunak di dalam tablet dirancang agar mudah dipahami oleh anak-anak. Salah satu pelajaran favorit mereka, matematika. Anak-anak di pelosok Afrika ini bisa belajar menggunakan gawai. Ada sekitar 4.000 anak putus sekolah di Tanzania, tersebar di 150 desa yang semula tidak bisa membaca dan berhitung. Pengetahuan mereka bertambah setelah belajar menggunakan gawai berisi aplikasi belajar bernama One Billion. Salah satu bukti nyatanya bisa terlihat dalam sesi belajar bersama ini. Pembuat aplikasi One Billion merancang gawai murah untuk anak-anak di negara berkembang. Andrew bekerjasama dengan tenaga pengajar setempat agar aplikasi yang dirancangnya bisa sesuai dengan kurikulum di setiap daerah. Keberhasilan Andrew mengembangkan gawai murah bagi anak-anak di apresiasi Elon Musk. Andrew mendapat penghargaan Global Learning X Prize dengan hadiah 5 juta dolar atau setara 70 miliar rupiah. Itu tadi klik pekan ini. Program ini juga bisa Anda saksikan di YouTube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan. Sampai jumpa pekan.